Intro Oke guys, welcome back to our channel Duo Boss Go Hari ini kita akan berbagi tips and trick terkait housing system yang ada di Genshin Impact Bagi yang belum tahu, sekarang di Genshin Impact itu bisa bangun dan desain rumah yang keren-keren sesuai dengan selera kita Jadi bagi para arsitek-arsitek gaming ya, ini adalah hal yang sangat menarik yang baru muncul di Genshin Impact So langsung aja kita gak perlu berlama-lama, kita mulai tips and tricknya Oke, tips yang pertama adalah jangan pernah lupa untuk mengambil koin yang ada di menu Trust Rank Menu ini ya, Trust Rank Karena koin yang ada di sini akan bertambah tiap jam dan punya batas maksimum So jangan pernah kelumpaan untuk ngambil nih koin Kalau gue sih pasti daily ya, gue pasti tiap kali buka Genshin akan claim Nah ini buktinya nih, kebetulan udah gue claim jadi kosong Nah kalau di tempat koin ini, jar-nya ini akan keisi 24 koin per jam Dan ada batas maksimumnya sebanyak 1.400 Jadi sebenarnya kalau kalian tiap hari waktu login nge-claim itu udah aman banget sih Lanjut ke tips yang kedua adalah Realm Depots Realm, apalah ini bacanya ya, pokoknya yang inilah Realm Depots Di sini tuh ada 1 item yang harus dibeli tiap hari Yaitu Vial of Adaptal Speed ya Ini adalah item yang bisa mempercepat pembuatan Bukan mempercepat bahkan, dia tuh nge-skip Jadi nggak perlu tunggu waktu untuk bikin furnish Dan furnishnya akan langsung selesai Dan ini tuh tiap harinya bisa kita beli sebanyak 5 biji ya 5 biji, jadi wajib banget buat dibeli tiap harinya Lanjut lagi ke tips yang ketiga Jadi kalau kita punya koin dan ada sisa Tadi kan kita bisa collect koin ya Di tips yang pertama Terus kita beliin koin itu Untuk si Vial of Adaptal Speed ini Dan kalau ada sisa, wajib banget buat kita beliin furnishing blueprint Kalau gue sih, gue akan beli yang paling bawah-bawah nih Yang warna ungu Karena dia memberikan poin yang lebih besar Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk poin-poinnya Jadi kalau ini udah kekumpul 240, gue pasti akan langsung beli si ekonomi chihuah ini Dan kalau ada sisa lagi 240, gue akan beli si soft long sofa dan seterusnya Lalu tips yang keempat adalah membuat furnish setiap harinya Jadi di menu ini ya, ada create furnishing Kita tuh bisa bikin furnish tentunya Dan kita harus utamakan furnish-furnish yang masih seperti ini Yang ada simbol biru-birunya ini Karena artinya, furnish ini belum pernah kita buat Dan kalau kita buat, kita akan dapat poin tambahan sebanyak 60 Nah ini 30 Jadi tergantung dari warnanya ini sih Ini kan warna hijau, ini warna biru Yang paling langka itu adalah warna ungu Tapi kalau misalkan kita semua udah dibikin ya Jadi kita nggak punya furnish baru Maka kita buat yang warna ungu-ungu aja Seperti yang gue lakukan sekarang Dan karena furnish tuh bikinnya lama ya, 16 jam Jadi jangan sampai ke skip Pastikan ada furnish yang dibuat setiap harinya Oke, mumpung disini gue akan bahas juga Apa sih fungsinya ini 30, 60 Nah fungsinya itu adalah Untuk trust rank Yang tadi sempat kita bahas Nah trust rank ini naiknya, naik levelnya Berdasarkan dari furnish yang kita buat Atau bonus point yang tadi Kalau udah sampai mentok Kita akan nambah jadi level 6 Dan itu penting banget ya Karena dia tuh bisa buka space Space pembuatan furnish-furnish kita Atau apa ya Jadi kayak dia tuh sebenernya ada maksimal ya Ada maksimal untuk furnish yang bisa kita taruh di dunia kita ini Nah semakin tinggi levelnya Maka semakin banyak yang bisa ditaruh Dan semakin lebar juga Space yang dibikin Ya yang diberikan maksudnya Lalu kemudian untuk tips yang kelima adalah Ini ya Kita tuh bisa desain kan Itu pasti ya Ini kan tujuan dari space ini Atau dunia ini adalah Kita bisa desain Tapi sebenernya Selain desain Yang paling utama adalah Kita taruh dulu semua furnish yang kita punya Tujuannya apa? Tujuannya buat point ini Ini kalau kalian lihat disini tuh Pointku 5750 Jadi semua barang udah gue taruh nih Kalau liat nih barang kosong semua Jadi udah taruh semua Sampai penuh nih Loadnya penuh Kalau ada disini Nah ini juga udah penuh ya Gue taruh masih asal-asalan Yang penting taruh aja semua Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah point ini Buat apa sih point ini? Nah point ini semakin tinggi Itu berpengaruh pada penghasilan kita Kalau kalian lihat disini Nah ini adalah total dari furnish-furnish Yang kita taruh di dunia kita Dan ini akan menunjukkan Berapa Nah ini Berapa jumlah koin yang dihasilkan setiap jamnya Karena gue udah 10 ribu lebih Poinnya Maka Koin yang dihasilkan adalah 24 per jam Kelihatan dikit ya selisihnya Kalau udah tinggi-tinggi Tapi kalau dibandingkan yang masih dasar banget Itu jauh banget So Menurut gue sih Gak usah betulin estetik dulu Masukin aja semuanya Sampai trust rank kalian tuh tinggi Terus uang kalian banyak Barulah kalian susun-susun Biar jadi cantik dunia kalian Nah tips yang terakhir tentang housing system Ada pada si cabi ini Tipot traveling salesman Sebenernya ini bukan Bukan tips ya Tapi ini lebih ke info Jadi si cabi ini Muncul gak tiap hari Dia muncul tuh tiap jumat sabtu minggu Dan bisa kita temui juga Di world teman kita Kenapa gue bilang ini info doang Karena Entah kenapa Yang dijual sama cabi ini Gak terlalu penting sebenernya Nah dia tuh cuma jualan anjing Sama si subspace boulder ini ya Nanti kalau kalian memang Udah memikirkan desain Ini baru penting nih Si subspace Jadi kita bisa bikin Kayak gunung-gunungan gitu Tapi kalau sekarang sih Gak terlalu penting juga Karena subspace ini Poinnya dikit Jadi poin untuk Nambahin trust rank kita itu Dikit banget Ini kok trust rank Penghasilan kita Per jamnya itu dikit So lebih ke info aja lah Si traveling depot ini Muncul tiap jumat Sabtu Dan minggu Oke guys Mungkin itu aja ya Tips and trick Yang bisa gue bagiin Terkait hosting system Yang ada di Genshin Impact Buat kalian-kalian Yang punya tips and trick lain Atau mungkin ada yang Salah Yang telah gue sampaikan ya Bisa kalian infoin Di kolom komentar Supaya informasi Yang kita punya Bisa lebih lengkap Dan lebih lengkap lagi Nah mungkin itu aja Semoga videonya membantu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Dan nantikan video-video Berikutnya Thank you guys